Siska Kohl kembali menjadi perhatian publik usai kedapatan mengunggah resep es krim terbarunya di akun media sosial. Kali ini, gadis fenomenal itu membuat resep es krim pecel lele. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Sontak berbagai respons memenuhi kolom komentar akun media sosial Siska Kohl. Bahkan mereka menyebut gadis fenomenal ini sebagai orang sakit jiwa dan stress. Lantas, seperti apa resep terbaru yang dibuat oleh Siska Kohl ini? Nama Siska Kohl menjadi perhatian publik usai sebelumnya sempat membuat konten es krim BTS meal. Kali ini, YouTuber berusia 19 tahun itu kedapatan membuat resep es krim terbarunya yang disebut es krim pecel lele. Hal ini terlihat dari postingannya di akun media sosial Instagram. Dia mengunggah proses pembuatan resep es krim terbarunya dengan menggunakan bahan lele dan susu. Pertama, pindahkan pecel lele-nya ke mesin es krim roll. Jangan lupa sambelnya. Taruh lele-nya nasi uduk dan tahunya. Kita potong-potong hingga jadi kecil. Setelah itu, tuang krimnya. Campur adonan krimnya dengan pecel lele-nya. Aduk-aduk hingga menjadi menyatu. Kata Siskakol dilansir dari akun media sosial Instagram at Siskakol. Usai menjelaskan proses tersebut, Siskakol menyebut adonan krim yang sudah bercampur dengan ikan lele tersebut dikeringkan dan tinggal diambil sesuai dengan selera. Bikin es krim pecel lele cek tulis Siskakol. Usai mengunggah resep terbaru es krim miliknya. Kontak berbagai respons memenuhi kolom komentar YouTuber tersebut. Beberapa dari mereka menertawakan hasil resep Siskakol. Bahkan, beberapa menyebutkan bahwa Siskakol terlihat seperti orang stres. Ya ampun makin ngadi-ngadi, sebut netizen. Kata gue si lu stres sis timpal netizen yang lain. Sakit jiwani orang, tulis netizen. Lebih lanjut, beberapa dari mereka menuliskan ke Siskakol untuk berhenti membuat resep dengan makanan yang dinilai aneh dan terkesan unik. Bahkan, mereka menilai YouTuber satu ini sebagai orang kurang kerjaan alias gabut. Lo punya masalah apa sih sama makanan? Ucap netizen. Orang kaya kalau gabut gini banget ya, tulis netizen atas resep terbaru Siskakol. Terima kasih telah menonton!